Untuk guru-guru, jangan pernah menyerah untuk mendidik kami. Meskipun kadang kami susah diatur, jangan pernah lupa bahwa didikan ibu dan bapak guru juga dapat mengubah diri kami. Halo, kita bertemu lagi di pojok buku SDHV season 2 episode yang ke-2. Nah, di episode 2 ini, saya bersama dua murid terkasih dari senior school. Ada yang pertama, Prayer, yang kedua, Giofano. Prayer dari kelas berapa? Kalau saya dari kelas 8C. Saya juga bersama dengan Prayer dari kelas 8C. Oke, kayaknya agak tegang ya. Gimana kabarnya, Prayer? Ya, baik bu. Baik. Gio gimana? Saya juga baik. Baik. Oke, nah jadi kita akan membahas sebuah buku. Jadi buku ini sudah dibabat habis oleh Prayer dan Gio. Setebal ini berjudul Guru Aini. Buku ini karangan Andrea Hirata. Saya percaya kita semua sudah mendengar ya, nama ini tidak asing. Baik di dunia literasi nasional maupun literasi internasional. Nah, ternyata buku Aini ini, Guru Aini, adalah prequel dari buku yang sudah terbit sebelumnya, yaitu Bukan Orang-orang Biasa. Dan ini adalah sebenarnya menjadi pendahulu ya, pendahulu cerita dari buku Bukan Orang-orang Biasa itu. Jadi, sangat seru kita akan bahas bersama-sama, bersama Gio dan Prayer tentang buku Guru Aini. Nah, readers, kebetulan sekali pada saat kita mempersiapkan ini bertepatan dengan proyek literasi yang sedang dilakukan di grade 7, 8, dan 9. Dan hari ini Prayer, Gio akan menjelaskan sedikit tentang proyek literasi yang mereka buat. Silahkan. Jadi, dari kelompok saya, kami membuat cermin atau cerita mini tentang perjuangan dari Desi untuk mencari seorang murid jenius di sekolahnya. Nah, untuk kelompok saya ada saya dan juga teman saya Faith, Livy, Ray, dan Kenneth. Nah, untuk pembuatan gambar-gambarnya ini, atau ilustrasinya ini, kami semua juga terlibat dalam pembuatannya. Seperti dalam sketching gitu, menentukan skin, dan juga dalam coloringnya. Dan juga bukan hanya ilustrasi, kami juga membuat gamesnya, yaitu Spinning Wheel. Di pojok itu ya, isinya apa itu? Oh, isinya itu pertanyaan-pertanyaan yang mengenai cerita mini yang sudah kami sedihkan sebelumnya. Oke, ini kamu dan kelompokmu mengambil judul sepatu harapan ya? Iya, Mbak. Oke, kayaknya ada yang seru nih tentang sepatu, nanti prayer jelaskan ya. Oke, Mbak. Oke, kalau kelompoknya Gio gimana? Kalau kelompok saya, kami membuat stand banner ini untuk menarik pelanggan-pelanggan ke stand kami. Dan untuk aktivitas kami, kami membuat sebuah undian, undian yang berhadiahkan buku-buku literasi. Itu hadiannya buku? Iya. Oke. Untuk meningkatkan kegiatan literasi oleh anak-anak. Oke, oke. Itu ada rumus-rumus itu Gio ya. Jadi, Ibu dengar kamu menjelaskan rumus matematika ya di stand-mu ya, bersama kelompok ya. Itu dijelaskan sedikit tentang itu. Nah, jadi kelompok saya menjelaskan tentang aljabar sedikit kepada audiens-audiens kami yang datang. Dan itu saya menjelaskannya dan yang lain mendapat bagian-bagian tersendiri. Saya menjelaskan tentang aljabar-aljabar tersebut dan sepertinya mereka sudah mulai, mereka mendapatkan suatu pelajaran dari. Tertarik ya? Iya, mereka tertarik. Oke, kalau kalian sendiri, gimana perasaannya waktu mengandakan proyek literasi ini ya? Gimana perasaan kalian? Oke, waktu mempersiapkannya sih. Jujur awalnya kami agak kewalahan gitu. Apalagi dalam mempersiapkan bahan-bahannya untuk ini, terus juga untuk narasinya, kayak scene-nya gitu. Apalagi dalam gambarnya. Tapi ya, puji Tuhan pada akhirnya kami bisa membuatnya gitu tepat waktu. Kalau kayak dalam kameranya, jujur waktu menit-menit awalnya itu memang kami sangat kewalahan. Karena banyak anak-anak junior gitu yang datang ke... Antusias ya? Iya, antusias gitu. Kayaknya bukan hanya adik-adik SD junior ya, tapi ada orang tua ya. Orang tua kalian juga diundangkan ya? Iya. Iya. Oke, kalau Gio gimana perasaannya? Puas nggak? Kalau saya sih, menurut saya, saya dan grup saya itu sudah puas terdiri dengan hasilnya. Dan namun di bagian persiapannya, kami juga seperti kelompoknya prior, ya kewalahan gitu. Banyak yang kami harus buat, banyak kesulitannya. Dan di awal-awalnya kami banyak bermain dan akhirnya banyak yang harus dikejar gitu. Oke. Dan tapi akhirnya terjadi juga. Oke, puji Tuhan. Dan ibu sebagai audiens yang datang waktu itu benar-benar menikmati terlalu banyak stand-nya. Jadi bingung mau milih yang mana, semuanya bagus-bagus gitu. Thank you buat guru-guru ya, guru-guru literasi. Dan juga murid-murid yang sudah menyiapkan pameran literasi ini buat seluruh komunitas sekolah. Nah, tadi sudah dibahas ya. Ada sedikit kata kunci ini berhubungan dengan sepatu, ada matematika. Nah, kita mau membahas lebih lagi tentang buku ini. Tentang penokohan, setting, dan juga alurnya. Kita mau coba melihatnya lebih dalam lagi. Nah, di buku ini ada tokoh-tokoh yang bertemu ya. Datang dan pergi, tapi kalau kita bisa lihat ini mereka semua sedang berjuang gitu. Baik tokoh utamanya yaitu ibu guru Desi, maupun si anak yang ini. Jadi semuanya berjuang. Dan juga tokoh-tokoh yang lain. Nah, boleh nggak Gio ceritakan sedikit tentang penokohan yang ditampilkan oleh si penulis. Dan juga mungkin setting-setting yang digunakan untuk mungkin tempat atau detail-detail yang dipakai ya. Untuk mempertengah karakter dan settingnya. Nah, jadi di buku guru Aini ini penokohannya sudah bagus begitu. Sudah bisa ditangkap semuanya. Karakternya dijelaskan secara detail. Jadi karakternya di buku ini tidak ada gambar begitu. Jadi semuanya teks. Namun walau hanya teks, terlihat bahwa bisa diilustrasikan di kepalanya kita karena dijelaskan secara detail. Setuju. Dan settingnya mungkin tempatnya ya tidak terlalu banyak untuk diingat. Misalnya, oh ini tempat ini dan tempat ini. Namun tempatnya kayak balik ke satu tempat utama itu. Betul-betul. Ada juga budaya yang diangkat ya. Budaya setempat. Terus bagaimana Andrea Hirata membuat detail-detail kejadian itu begitu detail. Jadi kita bisa imajinasinya mudah gitu ya. Itu penulis ini memang menggunakan riset. Jadi dia menggunakan riset lebih banyak sebelum menulis. Jadi detail-detail setting atau tokoh-tokoh itu tuh bisa dibayangkan dan diimajinasikan dengan mudah gitu ya. Nah, thank you Gio. Kalau untuk alur dari ceritanya, bolehkah Prayer memberikan sedikit gambaran alur dari cerita di buku ini? Jadi menurut saya mungkin bagi yang baru membaca novel ini akan sedikit kebingungan gitu dengan alurnya. Karena ada banyak time skip atau lompatan waktu yang tiba-tiba terjadi gitu di tengah-tengah ceritanya. Contohnya kayak tiba-tiba lompat ke mungkin beberapa tahun gitu bahkan dekade gitu. Jadi bahkan saya waktu pertama kali baca buku ini juga sempat kayak kebingungan gitu bu. Ini udah umur berapa dan ya gitu ya. Oke, tapi kamu enjoy gak dengan alur? Ini lompatannya maju kah atau lompatan mundur dari ceritanya? Kalau saya sih enjoy gitu buat cari tahu, oh ini lompatannya maju atau mundur gitu bu. Oh jadi justru bikin penasaran ya? Iya, jadi saya kayak baca-baca terus gitu supaya bikin, supaya jadi merti gitu. Wow, jangan-jangan itu salah satu strategi ya dari penulis untuk bikin pembacanya gak bisa berhenti baca gitu karena penasaran. Oke, thank you. Nah, kalau dari buku ini pasti ada hal yang paling menarik yang langsung menangkap perhatian kalian atau di endingnya itu teringat-ingat terus. Nah, bolehkah diceritakan satu aja hal yang paling menarik yang kalian temukan dari buku Guru Aini? Kita mulai dari prayer lagi. Oke, jadi bagi saya yang paling menangkap perhatian saya di cerita ini adalah perjuangan dari Desi gitu. Perjuangan dari Guru Desi. Dia banyak menemui hal-hal yang mengisahkan dia gitu bu, tapi dia gak pernah merah gitu bu untuk terus melanjutkan perjuangannya. Dan pada akhirnya hasilnya ya sesuai dengan harapan dia gitu. Dia dapat kayak memenuhi harapan dia gitu. Perjuangan dari Guru Desi. Oke, thank you. Kalau Gio apa yang paling menarik buat kamu? Nah, kalau menurut saya yang paling menarik untuk saya itu bagian matematikanya. Hmm, ini anak matematika kayaknya. Gimana tuh? Jadi, saya kan suka matematika. Jadi, waktu saya mendengar, oh ini buku ini menceritakan sedikit tentang matematika. Bahkan pelajaran yang diangkat itu matematika. Jadi, saya langsung terus membaca ibu. Oke, saya mirip nih sama Gio. Karena ibu juga jurusan matematika dulu. Waktu lihat, ini tentang matematika. Terus namanya Desi. Kenapa panggilannya jadi Guru Desi? Kan bapaknya bilang dari Desimal ya. Jadi, makanya, iya dah, panggil aku Ibu Guru Desi. Lucu ya, seru. Oke, nah kita melihat ceritanya ini banyak tentang, melihat tentang sudut pandang ibu Guru Desi ini sebagai guru, perjuangannya sebagai guru. Dan juga ada seorang anak bernama Aini juga sebagai, kita mewakili murid ya. Dan juga mungkin latar belakang dari keadaan pendidikan yang ada di Indonesia mungkin ya. Nah, kalau dari buku ini sendiri, kalau kalian melihat sosok guru, bagaimana sih guru itu di dalam gambaran kalian? Boleh diceritakan, Gio? Jadi, kalau menurut saya itu, seorang guru itu seseorang yang dapat mengajar dan dapat mendidik seorang murid, memberikannya ilmu dan didikan. Sehingga murid itu dapat jadi sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk masa depannya. Bukan cuma masa depannya diri sendiri, namun masa depan untuk orang lain juga. Oke, kalau Gio, ada nggak guru yang paling berkesan? Yang ya, anggaplah guru itu menyentuh hidupmu gitu? Satu aja, ceritakan sedikit dong tentang pengalamanmu bersama guru itu. Jadi, guru yang paling menyentuh hati saya itu guru ibu Lilian, kelas 3. Saya sangat enjoy gitu. Dia itu gurunya tegas, sangat tegas gitu. Dan, ya walaupun tegas, dia tetap manusia. Jadi, ada hal-hal serunya tentang dia. Dan dia juga mengajarkannya dengan detail gitu. Dia ajar dengan detail dan memang dia didik begitu. Dia didik anak-anaknya. Apakah gue Lilian guru matematika? Ah, saya ingat tidak. Jadi, tidak harus guru matematika yang bisa menyentuh ya. Tapi, semuanya ya. Oke, thank you, Gio. Terakhir gimana? Bagaimana kamu melihat guru dan ceritakan seorang guru yang paling menyentuh? Jadi, bagi saya itu, guru adalah seorang yang dapat mendidik saya itu dan juga dapat membentuk karakter saya menjadi lebih baik gitu, Bu. Jadi, yang mungkin sebelumnya saya diatur, karena guru tersebut bisa jadi. Gampang diatur gitu, Bu. Dan, untuk guru yang sangat berkesan bagi saya sampai sekarang itu, guru homeroom saya di kelas 4. Jadi, nama beliau adalah Ibu Helmy, kalau tidak salah. Sudah agak lupa. Sudah agak lupa. Sudah agak lupa. Kenapa dengan Ibu Guru Helmy? Jadi, saya ceritakan sedikit saja backgroundnya. Waktu kelas 3, kalau tidak salah. Kelas saya itu memang agak chaos gitu, Bu. Kacau gitu. Oke. Tapi, waktu kelas 4, sejak homeroom kami sudah Bu Helmy, Ibu terus didik kami gitu, Bu. Bikin kami lebih disiplin gitu. Jadi, sampai yang akhirnya itu, yang sebelumnya kelas kami itu kayak sangat kacau gitu, Bu. Bisa jadi kayak, kok tiba-tiba jadi sitin gitu. Sudah enggak ribut lagi gitu di kelas. Gitu sih, Bu. Dan juga yang kayak Ibu juga sangat membentuk karakter saya gitu, Bu. Supaya jadi lebih disiplin dan lebih gampang diatur gitu. Jadi, bukan hanya dari kognitifnya saja ya, tapi juga karakternya dibentuk seperti itu. Oke. Thank you buat sharing kalian ya. Nah, tadi sudah tentang guru. Kita coba lihat perspektif dari murid nih. Kalau di kisah ini, ini adalah anak yang bergumul dengan kemampuannya dalam matematika. Bahkan dia sampai sakit di kelas matematika, tiba-tiba waktu ganti pelajaran, dia langsung sembuh gitu ya. Selalu seperti itu gitu, dengan matematika. Sampai akhirnya dia diubahkan, dan dia mau untuk belajar matematika gitu ya. Dan kita tahu dia punya passion di situ, dia punya sebuah harapan kenapa dia akhirnya harus mau belajar matematika. Gitu. Kalau dari kalian sendiri, apa sih passion kalian sampai kalian itu semangat untuk belajar gitu. Mungkin bukan cuma matematika ya, tapi mungkin saat kalian datang ke sekolah, kalian semangat belajar. Apa sih yang jadi passion kalian? Sudah ketemu passion kalian belum? Gitu. Coba Gio dulu gimana? Kalau passion saya itu untuk belajar tentang bagaimana cara kerja sesuatu begitu. Dan juga perhitungan. Makanya saya suka matematika dan IPA juga. IPA yang saya suka itu semuanya ibu. Jadi secara general saja. Saya suka karena diajarkan bagaimana misalnya cara mesin ini bisa bekerja. Dan itu juga butuh perhitungan-perhitungan. Dan itu dua-duanya sangat memberikan saya semangat untuk belajar. Kamu menikmati sekali ya untuk sains dan matematika itu ya. Sangat menikmati. Untuk mencari tahu sesuatu, menghitung-hitung, dan juga menyimpulkan akhirnya lewat percobaan gitu ya. Nah, iya. Oke, nice. Kalau prior gimana? Jadi kalau yang menjadi patient saya itu, saya sangat enjoy gitu. Saya sangat suka gitu untuk graphic design gitu. Karena saya sangat suka gitu membuat design-design. Dan juga saya waktu enrichment class yang gak salah beberapa minggu lalu, saya juga ambil kelas graphic design untuk memperluas pengetahuan saya tentang graphic design gitu, tentang color teorinya, tipografinya, dan lain-lain gitu. Oke, thank you. Nah, di tengah kalian punya passion juga, tapi kehidupan itu tidak hanya mendatangkan pengalaman yang baik dan lancar-lancar ya. Dan itu pun juga tergambar di buku ini bahwa Aini juga berjuang gitu ya. Meskipun dia udah punya passion, tapi ternyata itu tidak mudah gitu untuk didapat. Tidak mudah untuk diraih gitu ya. Bahkan kalau kita baca detailnya itu ada juga kekecewaan-kekecewaan juga dari Aini maupun Ibu Desi gitu ya. Setiap itu pasti ada tantangannya. Nah, kalau dari kalian sendiri, bagaimana kalian menghadapi tantangan itu? Atau kalian pernah nggak sih merasakan apa yang dirasakan oleh Aini nih? Kan Aini murid nih, kalian juga murid kan. Pernah nggak sih kalian merasakan tantangan yang Aini rasakan di cerita ini? Gitu. coba, ada yang mau berpendapat? Kalau saya siwuk, belum pernah merasakan tantangan yang seberat Aini gitu. Karena Aini dia sampai kesulitan untuk mengerjakan materi yang bahkan di bawah kelasnya gitu. Tapi kalau untuk tantangan yang materi yang sedang dipajari, ya jujur saya pernah siwuk. Tapi setelah saya terus-terus belajar, terus-terus belajar, pada akhirnya saya bisa menghadapi materi tersebut. Oke. Giat belajar ya? Konsisten ya? Konsisten. Konsisten untuk belajar. Oke. Kalau Gio? Nah, kalau saya mungkin tantangan yang seberat Aini hadapi itu belum pernah saya rasakan, tapi sering saya dalam matematika itu menghitung ya kadang-kadang mendapat hasilnya itu salah. Dan untuk mencari kesalahan itu harus teliti sekali dan harus ulang dari awal ya untuk cek ya. Itu harus ulang dari awal. Jadi mungkin ada rasa frustrasi begitu. Itu saja sih. Oke. Gimana kamu menghadapinya Gio? Gimana kamu menghadapi tantangan itu? Biasa kalau saya sudah menyerah saya hapus jawaban saya, saya hitung ulang dari awal saja. Oke. Oke. Baik. Nah, buku ini kental dengan perjuangan. Kehidupan yang sederhana, tantangan-tantangan yang dihadapi sebenarnya dekat gitu, sangat lekat dengan kehidupan kita sekarang gitu ya. Dan di sini sebelum kita menutup pertemuan ini saya percaya Gio dan prayer mendapatkan sebuah pesan gitu ya setelah membaca buku ini. Nah, bisakah disampaikan pesan-pesannya kepada readers yang ada di rumah untuk prayer ada pesan-pesan. untuk guru-guru jangan pernah menyerah untuk mendidik kami. Meskipun kadang kami susah diatur, jangan pernah lupa bahwa didikan ibu dan bapak guru juga dapat mengubah diri kami. Oke, thank you. Kalau dari Gio? Kalau dari saya, mungkin tidak pernah menyerah. Ya, walaupun sangat sulit, sudah kelihatan mustahil, terus tidak menyerah dan terus berjuang sampai akhirnya. ingat dari mana itu semua berawal dan ingat motivasimu dari awal. Mengapa kau membuat itu? Wow, thank you. Oke, dari buku guru Aini ini saya bersyukur karena ibu sebagai guru juga bangga gitu ya menjadi seorang guru dan juga sedikit banyak mengalami mirip-mirip dengan ibu guru Desi meskipun tidak sampai ke pelosok yang sampai perjalanan lima hari gitu tapi yang paling bersyukur adalah seorang guru ibu Yofi punya teladan guru yang agung yaitu Tuhan Yesus dia memperkenalkan dirinya dan dia adalah seorang guru 60 kali dia disebut sebagai rabai atau guru dan disitu Tuhan Yesus tidak hanya memberikan diri untuk mengajar gitu ya banyak orang yang hidupnya juga berubah banyak orang hidupnya diubahkan ditransformasi oleh pengajarannya Tuhan Yesus nah bentar lagi kita juga mau merayakan ya kelahiran Tuhan Yesus juru selamat kita nah guru agung ini tidak hanya memberi diri untuk mengajar tapi memberi dirinya untuk menjadi tebusan buat dosa-dosa kita nah disitu menjadi poin yang sangat indah ya hari ini kita membahas tentang guru Aini dan kita punya teladan yang sempurna yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai guru kita yang akan kita rayakan kelahirannya di tanggal 25 Desember nanti dan biarlah setiap kita ibu juga seorang guru tapi juga seorang murid kalian seorang murid gak tahu kalau nanti mau jadi guru juga atau gak harus berprofesi guru tapi kita membagikan apa yang bisa kita bagikan membagikan hidup kita untuk orang lain supaya orang lain juga hidupnya bisa berubah gitu ya hidupnya bisa ditransformasi menjadi lebih baik lagi dan biarlah kebenaran dan kebaikan yang kita punya itu terus kita bagikan kepada siapapun dan biar orang-orang itu juga yang menerima pengajaran menerima kebaikan kebenaran yang kita sampaikan juga bisa membagikan itu dan jadi berkat buat orang lain di sebelumnya mereka ya oke demikianlah readers akhir dari diskusi pojok buku kali ini kami sekaligus ingin mengucapkan selamat menyambut hari natal dan tahun baru bye readers bye readers selamat menikmati selamat menikmati